Berne Kenneth Anderson yang lahir tanggal 6 Oktober tahun 1967 adalah mantan pemain sepak bola profesional Swedia yang bermain sebagai penyerang. Memulai karirnya dengan IFKS Kilstuna pada pertengahan 1980-an, ia kemudian bermain secara profesional di Swedia, Belgia, Perancis, Italia dan Turki sebelum pensiun pada tahun 2002. Internasional penuh antara tahun 1990 dan tahun 2000, ia memenangkan 83 caps dan mencetak 31 gol, tujuan untuk tim nasional Swedia dan merupakan anggota kunci dari tim Swedia yang finis ketiga di Piala Dunia FIFA tahun 1994, dia juga mewakili Swedia di UEFA Euro tahun 1992 dan tahun 2000. Kenneth Anderson merupakan bagian penting tim Naswedia ketika meraih juara ketiga Piala Dunia tahun 1994, bahkan menjadi runner-up top scorer dengan torehan 5 gol. Kenneth Anderson hanya kalah satu gol dari striker Bulgaria yaitu Risto Stoichkov yang kalah itu keluar sebagai top scorer Piala Dunia tahun 1994. Di level klub Anderson merupakan bagian dari masa kemasan Lazio pada musim 99 dan 2000 ketika meraih Scudetto dan UEFA Super Cup, dia juga sempat membela bolokna sebelum kemudian gantung sepatu pada tahun 2002 bersama Fenerbahce. Untuk Swedia Anderson membuat 83 penampilan dan mencetak 31 gol, keduanya mendekati puncak dalam sejarah nasional. Dia bermain di kejuaraan Eropa tahun 1992 dan tahun 2000. Dia memimpin tim Swedia dalam mencetak gol dengan 5 gol di Piala Dunia tahun 1994, suatu prestasi yang mengikatnya untuk tempat ketiga sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Ukuran fisiknya memberinya keuntungan di sundulan, dan di turnamen ini dia dikenal karena menjulang tinggi di atas pemain bertahan untuk mencetak gol dengan kepalanya. Dalam kemenangan perempat final Swedia atas Rumania ia menyundul gol vital dengan bahkan mengalahkan penjaga gawang Rumania. Di laga terakhir fase grup melawan Brazil Kenneth Anderson membuka keran golnya di Piala Dunia tahun 1994 lewat lesakan satu gol di menit 23 sebelum Selecau berhasil menyamakan kedudukan lewat Romario, skor akhir 1-1 dan membuat Swedia maupun Brazil lolos ke babak selanjutnya. Di babak 16 besar Swedia mampu meraih kemenangan 3-1 atas lawannya yaitu Arab Saudi. Lagi-lagi Kenneth Anderson menunjukkan ketajamannya lewat 2 golnya di pertandingan tersebut. Magis Kenneth Anderson dan kolega tidak berhenti sampai di situ. Melawan timna skuad kala itu Rumania di babak 8 besar Swedia mampu menahan imbang 1-1 dan memaksakan laga tersebut berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dalam babak tambahan baik Rumania maupun Swedia masing-masing menambahkan 1 gol dan pertandingan berlanjut ke babak adu penalti, di luar dugaan Swedia mampu menyingkirkan tim yang diperkuat oleh George Hagi itu lewat adu tos-tosan dengan skor 5-4. Kenneth Anderson juga mencetak 1 gol di babak perpanjangan waktu kala itu, dan perjuangan Swedia berlanjut ke babak semifinal bertemu Brazil, tim yang pernah mereka hadapi di fase grup. Sayangnya dongeng timna Swedia terhenti di babak tersebut usai takluk dengan skor tipis 0-1 lewat gol Romario. Anderson dianggap sebagai salah satu striker kelas atas di generasinya, penyerang yang tinggi, atletis dan kuat secara fisik yang juga merupakan pencetak gol yang produktif, terlepas dari kurangnya kecepatan atau keterampilan teknisnya yang menonjol. Ia terkenal karena etos kerja, permainan bertahan dengan kembali ke gawang dan khususnya kemampuannya yang luar biasa disundulan yang memungkinkannya untuk mencetak gol dengan kepalanya dan melepaskan umpan panjang untuk memberikan asis bagi rekan satu timnya dari Knockdown. Karena gaya bermainnya ia sering dijuluki sebagai penyerang tengah kuno atau target man di media sepanjang karirnya. BBC telah menggambarkan Anderson sebagai salah satu penyerang terhebat dunia pada sektor sundulan, dan menambahkan bahwa kemampuan udaranya dilengkapi dengan passing yang layak dan permainan dukungan yang tidak egois yang memungkinkan striker lain berkembang bersamanya. Mengenai kehebatannya di sundulan Carlo Ancelotti menggambarkannya sebagai hampir mustahil untuk menahan sundulannya. Terima kasih telah menonton!